Dalam hidup ini, kita tidak pernah sadar bahwa setiap tahunnya populasi beberapa spesies hewan semakin menurun. Kerapnya perburuan liar, pembakaran hutan, dan perubahan iklim menjadi faktor mereka akan lenyap selamanya dan hilang kesimpangan ekosistem. Berikut adalah beberapa hewan langka yang hampir terancam punah dari dunia. Saola, salah satu spesies hewan yang sangat langka dan terancam punah. Saola juga dikenal dengan nama Unicorn Asia. Saola pertama kali ditemukan pada tahun 1992 di Vietnam. Tidak ada survei formal yang dilakukan untuk menentukan jumlah populasi yang akurat. Tetapi, IUCN memperkirakan total populasi Saola kurang dari 750, kemungkinan jauh lebih sedikit. Fakuita Salah satu spesies paus terkecil dan paling terancam punah di dunia. Fakuita hanya ditemukan di perairan selat California di Meksiko, dan populasinya sangat kecil dan terus menurun. Saat ini, perkirakan jumlah fakuita hanya sekitar 30 individu. Penurunan populasi fakuita disebabkan oleh perburuan liar dan tangkapan yang tidak disengaja. Fakuita sering terjebak dan terbunuh dalam perangkap dan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan lainnya. Wacan Tutul Amur Salah satu kucing besar paling langka di dunia. Antara tahun 2014 dan 2015, hanya ada sekitar 92 individu yang tersisa di habitat aslinya. Jumlah ini sekarang diperkirakan sekitar 84. Wacan Tutul Amur hanya dapat ditemukan di milah yang relatif kecil, yaitu di timur jauh Rusia dan timur laut China. Mereka sangat rentan terhadap pembuluhan liar yang membunuh mereka untuk diambil bulu dan tulangnya, serta untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Mereka beresiko kehilangan habitat karena kebakaran alami dan buatan manusia. Perubahan iklim juga menyebabkan penurunan ketersediaan mangsa. Orangutan Salah satu spesies primata yang paling terkenal dan terancam punah di dunia. Terdapat dua subspesies orangutan, yaitu orangutan burneo dan orangutan subatra. Kedua subspesies ini hidup di hutan hujan tropis di Pulau Borneo dan Sumatera di Indonesia dan Malaysia. Populasi orangutan telah menurun drastis selama beberapa dekade terakhir, karena pergerusan hutan untuk lahan pertanian, penebangan hutan untuk industri kain dan perburuan liar. Selain itu, perdagangan orangutan liar juga merupakan masalah besar bagi spesies ini. Kura-kura raksasa Galapagos Adalah salah satu spesies kura-kura terbesar dan paling terancam punah di dunia. Hanya ditemukan di pulau-pulau Galapagos di Ekvadur. Populasi kura-kura ini sangat kecil dan terus menurun. Penurunan populasi kura-kura raksasa Galapagos disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perburuan liar, habitat hutan yang berkurang, dan perkembangan manusia yang merusak habitat anami kura-kura. Terima kasih sudah menonton. Untuk info bermanfaat lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!